otomatis dari yang kita rekam ini nanti tampilan layar kita meeting ini akan terekam dan tersimpan di Google Drive ya kapasitasnya tak terhingga baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobatnya setelah kita membuat akun pembelajaran di belajar.id ini kita bisa memanfaatkannya untuk yaitu kita video conference melalui Google Meet ya video conference melalui Google Meet yang mana salah satu kelebihan kalau misalkan kita memakai akun belajar ini nanti Google Meet nya itu bisa direkam dan rekamannya itu kapasitas dari Google Drive untuk ruang penyimpanannya ini tidak terhingga teman-teman kalau misalkan di Google Drive nya milik akun Google biasa itu hanya 15GB kalau misalkan hasil rekaman yang bisa kita simpan di Google Drive ini tidak terhingga baiklah pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimanakah caranya untuk memulai memakai aplikasi Google Meet dari akun pembelajaran mungkin kita bisa gunakan untuk rapat Dewan Guru atau kita mengajar di kelas dengan siswa ya oke namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada teman video terbaru kalian enggak akan ketinggalan informasi Oke teman-teman kita untuk membuat rapat ini kita klik di sini ya kita klik sini kemudian ini akun pribadi saya kemudian kita langsung klik Meet otomatis nanti kita akan dibawa ke Meet ya ini koneksi internetnya ini sedang ada gangguan saya aktifkan dulu pastikan sinyalnya ini penuh ya bagus sinyalnya kemudian disini ada akun Google biasa kita beralih dulu di Google Meet untuk yang akun belajar ini kita klik di sini gambar ini kemudian kita pilih akun belajar kita kita klik kemudian untuk membuat rapat itu kita bisa klik di sini new meeting start instant meeting ini sedang loading nanti kita akan mendapatkan linknya untuk kita bisa mengundang teman-teman kita yang lain ya nah disini kalau sudah seperti ini artinya sudah bisa teman-teman berikutnya disini kita untuk mengundang teman yang lain ini kita bisa salin ini ya itu kita bisa salin ini atau kita langsung copy disini copy disini kemudian link yang sudah kita copy ini kita bagikan ke grup ini kalau misalkan terutama bisa ambilnya dari sini ya nah ini Oh ya maaf dari sini nah ini tanda ini ini kalian copy ini terus dibagikan nanti mereka akan bergabung teman-teman berikutnya fitur-fitur disini ini yang pertama ini adalah untuk kita mematikan dan menyalakan mikrofon ini kalau gini kita matikan mikrofon off kalau gini ini mikrofon on dan disini ini adalah untuk kita itu menyalakan kamera ini nyalakan kalau ini kita klik maka kamera akan mati yang muncul ini hanya foto profil akun Google kita oke gitu kalau yang disini CC ini adalah maksudnya kita memberikan yaitu semacam apa ya nah ini yaitu semacam subtitle ya test 1 2 3 1 nanti akan muncul disini nah ini ya ini kita matikan ini kalau kita ingin angkat tangan misalkan kita rapat buat atau sedang belajar conference kita ingin usul ya kita bisa angkat tangan disini dan nanti akan disini dari admin akan muncul bahwa ini sedang apa itu sedang angkat tangan ya ingin usul gimana kalau kita ingin turunkan ini kita klik disini dan kalau misalkan kita ingin presentasi ini kita klik ini namun sebelumnya kita harus membuka dulu mana yang akan kita presentasikan misalkan saya akan mempresentasikan ini susunan acara halal bihalal ini harus kita buka dulu file-nya file-nya yang akan kita tampilkan itu harus kita buka dulu baru nanti kita bisa untuk menampilkannya ya Oke ini kita tunggu dulu supaya bisa terbuka ya yang disini nah ini adalah untuk susunan acara halal bihalal misalkan eh kemudian kita kembali ke sini ini kita presentasikan disini kita klik gini klik aja Widow dan kita pilih yang ini kemudian kita share nah kemudian ini supaya kita bisa melihat diri kita tampilannya ini kita perkecil nah ini disini teman-teman coba kita stop sering dulu oke coba ini coba ini ini kita perbesar dulu oke seperti ini ya ini tampilannya yang kita tampil seperti ini nanti oke kita kembali kita klik disini kita share nah nanti akan seperti ini teman-teman jadi para peserta nanti akan disini ya berkumpul disini dan yang kita tampilkan ada disini ini kita bisa tampilkan sambil ngomong baiklah teman-teman semuanya ini adalah untuk susunan acara halal bihalal yang akan kita adakan nanti ya pembukaan dan selesnya Oke kalau kita ingin berhenti nah menayangkan presentasi ini kita klik disini stop sharing Oke otomatis akan berhenti kemudian disini ini ada tombol 3 kalau kita ingin merekam kita ingin merekam aktivitas kita ini adalah disini kita klik disini nanti otomatis dari yang kita rekam ini nanti tampilan layar kita meeting ini akan merekam dan tersimpan di Google Drive ya kapasitasnya tak teringgah kalau pakai akun pembelajaran ini kita memulai kita klik start recording kemudian pastikan semuanya oke siap kita klik start nah kita tunggu ini recording will start zone ini masih berputar ini artinya masih proses perekaman kita tunggu sampai nanti disini warnanya merah dan berhenti ya merah dan berhenti ini nanti akan terekam dan pastikan untuk sinyalnya bagus dari teman-teman kalau disini sudah merah ini artinya aktivitas kita ini sudah terekam dan disini sudah ada tulisan stop recording Oke ini kalau kita ingin merekam semua ini kita bisa tutup nggak apa-apa yang tidak klik start record ya kemudian disini untuk melihat para anggotanya nanti nah ini baru saya sendiri kemudian disini untuk pesan kita mengirimkan pesan di dalam panggilan misalkan kita mau izin maaf Pak saya mau ke belakang dulu ya Oke ini kemudian kita bisa kirim ya Nah ini nanti mereka akan baca semua peserta kemudian disini ada tampilan ini ini sedang merekod dan sedang whiteboarding ya kemudian disini fitur-fitur lainnya untuk pengaturan Oke demikian semuanya tentang cara menggunakan Oh ya satu lagi ini adalah tentunya dibelakang ini teman-teman itu pertanyaan mungkin ya ini ada background cara gantinya gimana ini kita bisa klik disini kemudian kita cek pilih background dan disini kita bisa memilih backgroundnya mana misalkan saya pakai yang ini yang pakai yang ini nah ini kita tinggal milih saja ya ini game kalau teman-teman yang file milik sukanya bunga ya dibelakangnya seperti ada bunga banyak gitu kan dan milih di tempat yang elegan mungkin ya kemudian kita ingin di ruang kerja kita kemudian kita ingin berada di atas dedaunan kita ingin di pantai nah ini pantainya ini atau pantai yang ini nah ini ini teman-teman baiklah demikian tentang tutorial cara kita memanfaatkan yaitu Google Meet untuk akun pembelajaran dengan kapasitas tidak terhingga nanti kita bisa lihat hasil rekamannya ini pada di Google Drive ya Google Drive akun pembelajaran untuk me berhenti dari merekam ini teman-teman bisa klik disini stop recording ini kita klik stop recording ya nah ini kita stop ini otomatis sudah berhenti demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh